Terima kasih. 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 Tidak ada suara. Terima kasih. 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 Karena ada peluang untuk masuknya kopi di Rusia. Konsumsi kopi per kapita di Rusia mencapai 1,7 kg per tahun per orang. Dan jika dikalkulasikan, dalam setahun dibutuhkan 241.608 ton kopi. Pasar kopi Indonesia di Rusia juga semakin meningkat. Pada tahun 2018, jumlahnya mencapai 9,18 juta USD. Dan pada tahun 2019, jumlahnya mencapai 20,15 juta USD. Jadi ada kenaikan yang sangat tajam di atas 100%. Kegiatan hari ini juga merupakan pendahuluan dari... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. KBRI Moskow telah menyelenggarakan kegiatan serupa yang pertama. Pada tanggal 11 hingga 12 Oktober 2019. Dari festival tersebut, kopi telah berhasil mengekspor kopi dari Indonesia ke Rusia. Dan ini menunjukkan bahwa ada sambutan yang baik dari pasar Rusia terhadap spesial tik kopi dari Indonesia. Ini menurutkan bahwa kopi indonesia yang berhasil mengekspor kopi dari Indonesia. Diharapkan melalui rangkaian promosi kopi di Indonesia ini, maka posisi kopi di Indonesia, khususnya kopi spesial tik kopi, akan semakin meningkat di pasar Rusia. Pada tahun 2019, Indonesia merupakan pengekspor kopi terbesar ketujuh di Rusia. Kami berharap dengan kegiatan ini, KBRI Moskow menargetkan pada tahun 2021 posisi Indonesia meningkat menjadi nomor lima. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan baru, seperti penggunaan teknologi, baik terkait untuk kualitasnya, kuantitas, maupun untuk continuity. Diperlukan juga pemangkasan birokrasi yang tidak panjang dan berbelit-belit. Yang tidak kalah penting, perlunya promosi dagang yang dilakukan dengan efektif, tidak dengan mata rantai yang berkepanjangan. Jadi bisa dilakukan bisnis-bisnis langsung. Untuk itu, para pelaku usaha kopi Indonesia dapat langsung berkomunikasi dengan fungsi ekonomi dan atas perdagangan KBRI Moskow. Untuk meningkatkan kehadiran dan prospek kopi Indonesia di pasar Rusia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Selamat berdiskusi, dan semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Sampai jumpa di Festival Kopi Indonesia Oktober 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ramesh Cinturia sebagai Ketua Asosiasi Produsian Kopi dan Perusia. Atau Ramesh Cinturia sebagai Ketua Asosiasi Produsian Kopi dan Perusia, atau Rusya Kofi, sejak tahun 2001. Atau Ramesh Cinturia sebagai Ketua Asosiasi Produsian Kopi dan Perusiaan 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 Kopi. Rus Tea Coffee, Rus Chai Coffee является Asosiasi Produsian Kopi dan Perusiaan 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 Kopi dan selamat menikmati 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 menurut parkiran asociasi kami adalah seratus dla pan pulu ribu ton. Za 10 лет прирост этого показателя составил почти 100%. Ya itu selama sepuluk taun, indikator ini telah berkamban telah naik hampir seratus persten. При этом, наibольшей популярностью теперь в нашей стране пользуется jarenai-mole kofi naik hampir seratus per rostet kopi dan kopi bubu kian minyum ban libidari lima pululima persendal amsturuk thurkan sumsi. Ini berarti kita bahwa keempatan kita diperlukan keempatan kita. Ada banyak banyak pengalaman yang terjadi, yang menarik keempatan 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 keempatan. Sudahi kita sam 거는 insult, ketika keempatan keempatan, tetap menurutpedirkan keempatan 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 kesan makasih yang keempatan, mempunyai kecaraan kopi, apabila mempunyai kecaraan kopi. Kopi instan, dan tu saja. Saat ini masih populer. Dan kini menjelangkan peranggian semula dimaksudkan. Ya itu mempunyai kecaraan manikmati aroma kopi. Bagaimana kita ada waktu untuk membuat kopi? Ya nabaru di seduh. Saya ingin menjelangkan bahwa Rusia adalah penolah kopi terbesar di kawasan Eurasia. Jangan lupa untuk mempunyai kecaraan kopi terbesar di 70%. Saat ini, bisnis lokal, menjelangkan tujuh puluh persen dari konsumsi kopi rosten dan bubu. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat sore Indonesia! Selamat pagi Moskow! Terima kasih telah menonton! 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 menyampaikan bahan presentasi pada sore hari ini judul presentasi saya adalah promoting Indonesia specialty coffee selamat menikmati Next. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Tolong berikutnya, slide berikutnya. Saya ingin cerita mengenai Specialty Coffee Association of Indonesia. Asosiasi ini didirikan atau dibentuk pada tahun 2007. Asosiasi ini didirikan atau dibentuk pada tahun 2007. Anggotanya saat ini sudah lebih dari 800 orang. Di saat ini, di saat ini, di saat ini, di saat ini, 831 cilin. Dengan variasi keanggotaan berjumlah, mulai dari petani, prosesor, eksporter, dan para pelaku usaha lainnya. Asosiasi ini juga mempunyai sanksi dari Global Coffee Association untuk melanggarakan beberapa event, termasuk championship, kemudian beberapa program training, kemudian certification, dan single origin tours. Kami juga mempunyai programnya, kami sebut sebagai Coffee for Earth untuk menunggu, kemudian berjumlah yang bagi dan hasilkan kemudian bagi, selamat menikmati COVID-19 itu memberikan dampak negatif baik di supply maupun demand secara langsung maupun tidak langsung mengganggu terhadap supply chains seperti yang Anda tahu, COVID-19, koronavirus telah menunggu semua sferi manusia dan juga sangat negatif menunggu terhadap kita selamat menikmati 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 Saya ingin menikmati Anda pada slide nomor 9. Ada yang menunjukkan di bawah importer indonesian kopi. Anda lihat di Filipina, di negara europei, di negara Amerika. Mungkin kita lanjut ke slide nomor 13. Ini menunjukkan bahwa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ubers tadi, Indonesia adalah home dari spesiality kopi. Hampir semua pulau di Indonesia mempunyai kopi spesial. Sekarang, yang telah berkata oleh Bapak Wakil Ubers tadi, yang telah berkata oleh Bapak Wakil Ubers tadi, kopi indonesian kopi berkata oleh indonesia, dan setiap kopi mempunyai kopi spesial. Dan setiap kopi ini mempunyai kopi spesial. dan Arabica karena ditanam di dataran tinggi, di dataran tinggi, kemudian mempunyai excellent fragrance atau aroma yang tajam, kemudian rasa yang kuat, dan juga main. Oke, slide nomor 17. Saya terangkan sedikit mengenai Indonesia mempunyai kehasan, sudah mendapatkan kita ada geographical indication untuk kopi indonesia, jadi sangat spesifik untuk daerah tertentu. Misalnya, Kopi Gayo, Kopi Lintong, Mandailing, Kemudian ada Jawa Arabica, dan kita juga punya Robusta Fine, dan Liberica. Saya ingin ingin berbicara tentang banyak kopi, yang berbicara hanya di indonesia. Ini berbicara seperti Gayo, Iwanskaya Arabica, Rinton, ada juga kopi Liberica. Ini benar-benar sangat menarik, dan berbicara sangat menarik. Oke, kita lanjut ke slide nomor 24, barangkali terakhir. Saya ingin mengakhiri presentasi ini, dengan barangkali kita perlu meningkatkan, mempromoting kopi spesiality Indonesia, yang sudah diterima di pasar Eropa dan Amerika. Mungkin kami berharap bahwa kopi Indonesia dapat, spesiality Indonesia dapat diterima lebih banyak lagi di pasar Rusia. Dan kita sampaikan bahwa kopi Indonesia memenuhi standar-standar internasional, dan sudah mengikuti kaedah-kaedah sustainability. Terima kasih. Saya.. Saya ingin menyanyi kata, saya ingin menyanyi kata, yang perlu dikongsi kata, untuk lebih kebbaris ke seti dan merah. Kita sudah dikongsi kata, yang lebih kembangkan baik untuk dikongsi kata, dikongsi kata. Sampai jumpa di channel ini untuk bila kami. Semua berikutnya, Bapak Deddy Junaid, Direktur Pengelolaan Pemasaran Hasil Perkebunan Pertanian Republik Indonesia. Bapak Deddy Terima Kasih. Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Puntanian, beliau sempat menjadi Direktur Pemasaran Internasional. Terima kasih, Ibu Yanti, dari KBRI, selaku moderator. Selamat pagi, siang atau di Moskow, di sini sudah sore. Ini mohon izin kalau sinyal kurang bagus, kami sedang di Lampung, sedang mencek kopi juga di Lampung. Selamat pagi, siang atau di Moskow, selamat pagi, siang atau di Indonesia. Terima kasih, Ianti, dari KBRI, selamat pagi, siang atau di Indonesia. Saya minta maaf, jika ada masalah dengan segnal, kami sedang di Lampung, sedang menjaga kofi, sedang menjaga kofi. Yang terhormat, Pak DCM, yang memiliki Pak Dubes dari di Moskow, juga Tantim dari KBRI, kemudian juga para narasumber, juga Pak Ramas, Mr. Ramas, apa kabar? Tahun kemarin kami jumpa di Indonesian Coffee Festival, jadi di background saya adalah foto pada saat Pak Ramas juga hadir, festival kopi Moskow 2015. Terima kasih. Sebetulnya kami tahun ini, sudah menjadwakan sebetulnya untuk inisiasi dari Kementan untuk promosi khusus Indonesian Coffee di Moskow itu, tapi karena COVID-19, kita doakan segera berakhir, supaya nanti, insya Allah, Oktober ya, Anda, festival kopi bisa hadir, delegasi dari Kementerian Pertanian dan para pelaku usaha kopi. Jadi mungkin tayangan kami langsung aja, Selain nomor lima, Mbak Yanti supaya mempercepat upaya-upaya kami, tantangan di perkopian ini. Nomor lima saja langsung. Next, terus saja. Nomor terus, yang ada tantangan. Jadi yang menjadi upaya di tengah produktivitas di tingkat petani itu untuk memperbaiki produktivitas. Kemudian juga peningkatan SDM, mendukung juga kehelirisasi dan juga pembiayaan bagi para petani kopi. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Ya ini mungkin next slide Jadi kami di Hulu Tadi dengan tentu ada bagaimana Benih ini Sangat Penting Jadi Kopi juga tentu Dapat berkualitas baik Apabila Diperbaiki dari Benihnya Super benih Jadi kita perbaiki dari Pembangunan Halo 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 Selamat menikmati. Oh, mohon maaf Bapak-Ibu, sepertinya ada kendala teknis dengan Pak Deddy. Oh, mohon maaf Bapak-Ibu, sepertinya ada kendala teknis dengan Pak Deddy. Oh, mohon maaf Bapak-Ibu, sepertinya ada kendala teknis dengan Pak Deddy. Selamat menikmati. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya. 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 Еще один очень важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что производство кофе в Индонезии, особенно на Суматрии, ну и на всех остальных островах, является очень традиционным. Это маленькие производители, которые сами выращивают, сами собирают, проводят первичную обработку кофе и тем самым делают очень важную первичную работу для продукта. Обработка кофе является критически важным элементом в цепочке производства зеленого кофе? С нашей точки зрения, производители кофе в Индонезии являются в существенной информационной и практической поддержке и помощи, потому что они настолько маленькие, что очень часто не могут сами себе позволить дорогостоящих технологий и оборудования. Продуссер-продуссер в Индонезии, особенно small holders, не имеет аксесса к технологии и оборудования, и оборудования. Продолжение следует... Если позволите, я попросила бы вас чуть-чуть сократить свою презентацию. Мы сможем подберегировать во время сессии вопросов и ответов. Мне кажется, еще один момент, на который я все-таки хотел бы обратить внимание, прежде чем я закончу, мы все-таки говорим о взаимоотношениях российского кофейного рынка и Индонезии как производителя кофе, это логистика. Это очень существенный элемент. Очень важным, необходимым элементом для развития взаимоотношений и для организации доступности к индонезийскому кофе, является возможность перемещения кофе между островами для консолидации в одном порту для отгрузки. На сегодняшний день, в настоящий момент, мы отгружаем из Индонезии два контейнера, в каждом по 50 мешков кофе. Мы не можем их отгрузить вместе, потому что они едут из разных регионов и находятся относительно далеко друг от друга. И инфраструктура не позволяет их объединить вместе. Но это очень нецелесообразно, и это, на мой взгляд, мешает развитию индустрии наших взаимоотношений. А, на мой взгляд, логистика, ян, бнар, дан, байк, дапат, мэн, джамин, конкатерсидиан, пада продукции кофе. Мне кажется, это необходимо для консолидации продукции кофе в статус пола Бухан. Например, в каждом году мы покупаем два контейнера кофе в двух местах. И в заключении я хотел бы поблагодарить всех производителей кофе Индонезии и за ту фантастически важную работу, которую они делают для всего мирового сообщества и для всех любителей кофе. и для всех производителей кофе Индонезии, которые делают что-то очень полезно и очень полезно для всех коммуникаций кофе в мире. Спасибо. Спасибо. Спасибо, господин Эльсон. Я уверен, что будет немало вопросов посвященных механизм экспорта Индонезийского кофе российским компаниям. Мы перейдем к этим вопросам во время следующей сессии. Игорь Рената Буклич-Летис, менеджер по продажам компании Танамера. Игорь Рената Буклич-Летис, менеджер по продажам компании Танамера в Киеврале 2017. Как уже говорил господин Времени Павелин Ивдилак во время вступительного слова, в ходе первого фестиваля индонезийского кофе в Москве в 2019 году был подписан договор с компанией Танамера, которая поставила в Россию контейнер весом, объемом, простите, 19,2 тонн с премиальным кофе индонезийским. Игорь Рената, пожалуйста, мы готовы вас к обсуждению. Добрый день, уважаемые дамы и господа, госпожа навьянцы, уважаемые коллеги из посольства, все присутствующие, зовут меня Рената. Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность посольства Республики Индонезий в Москве и лично господину Азизу Нурахиуди и госпожи Навьянцы за приглашение принять участие в ток-шоу, посвященном индонезийскому кофе. Дан, салам хангат, ата добрый день, унтук бапа Рамаз Чантурья, дан бапа Андрея Элсон, ягсуда млунган вактуня унтук и куцерта данном ток-шоу. И теплый привет и мои приветствия господину Рамазу Чантурья и Андрея Элсон, которые нашли время присоединиться к сегодняшнему мероприятию. Если есть презентация? Танам Меря Копи Индонезия первая разница в 2013 году с Бу Динни Ариани, с удовольствием и желанием известить Копи Индонезия как специальный кофе в мире. Наша кампания была создана в 2013 году и основная задача нашей кампании познакомить весь мир с индонезийским специальный кофе. Баги и Бу Динни, Танам Меря adalah фраза, yang artinya adalah танах волканик, танах subur, yang кайя akan mineral hasil dari танах yang dilewati oleh lahар gunung berapi. На индонезийском языке, Танам Меря означает красная земля, и для основательства компании Динни, это словосочетание символизирует кипящую лаву тысячи кампанов растет по индонезия. Dan dengan keanekaan agama kualitas kopi dari seluruh daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia yang mengusung sebuah kopi from Indonesian Archipelago, Tanah Merah Kopi memiliki keinginan yang sangat besar untuk memperlihatkan kepada dunia jika kopi Indonesia sangat mampu untuk bersaing di pasar spesialiti kopi internasional. Ini adalah Ibu Dini Riani dengan salah satu petani kami yang dari Bali. Tana Merah Kopi Indonesia menggunakan 100% kopi lokal dengan standar kualitas internasional dengan menjaga proses kopi tersebut dari benih sampai akhirnya menjadi sejakir kopi. Di Tanah Merah Kopi Indonesia kita dengan sangat bangga menyebutnya from crop to cup. Pada tahun 2015, Tanah Merah mengikuti ajang kompetisi Melbourne International Coffee Expo yang diikuti oleh kurang lebih 800 entries dari seluruh dunia. Tanah Merah berhasil memperoleh titel Champion International Roaster, begitu juga di tahun berikutnya. Dan kami menjadi lebih baik, dan kami mendapatkan banyak penghargaan di sekitar kopi. Total medal yang sudah kita peroleh sampai saat ini adalah 51 medali. Ketika kami mendapatkan 51 medali di sekitar penghargaan di sekitar penghargaan di sekitar penghargaan. Kami dan Tanah Merah Kopi Indonesia akan terus memajukan industri pertanian kopi Indonesia dengan menyediakan pendidikan, memfasilitasi bangunan dan peralatan yang memperkaya petani lokal agar bisa terus menghasilkan kopi spesiality yang berkualitas dengan standar internasional. Ketika kami berkualitas berkualitas di sekitar penghargaan di sekitar penghargaan di sekitar penghargaan dan bahawa jika manis. ini adalah nampak kemayaan tidak berpindah. Kita memiliki kemayaan kemayaan dan menunjukkan kemerlukan untuk mengembangkan kembali ke dunia. Dan saya akan mengatakan kemayaan, semua produksi kita mengenalui setiap kemayaan dan kemayaan. Satu contoh adalah proyek di Bali-Kinta Mani. Sejak kami mulai bekerja dengan petani yang di Manikliu. Ini bisa lihat langsung, perbedaan dari tahun 2018 ke 2019 sampai 2020 adalah seperti apa. Oke, mohon maafi bu, bisa lanjut sampai mampir, mampir traki slide. Ini ada beberapa foto dalam proses setelah musim panen, kopi lewati proses. Na proses sebelumnya, di sebuah beberapa momen yang berhubungan dengan sborkan urajaan, dengan perwisian perabotan. Pada Desember tahun 2019, Tanah Merah melakukan ekspor green bean kopi pertamanya ke Mosko, Rusia, sebanyak 19,2 ton. Ini adalah salah satu pengiriman speciality kopi Indonesia yang terbesar sampai sekarang. И на самом деле, это очень большой, одна из самых больших поставок indonesian speciality kopi вообще во все страны мира. Oke, Tanah Merah kopi Indonesia apresiasi kita untuk semangat dari kopi dalam proses penggabdian yang kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih banyak dengan ini saya selesaikan presentasi ini. Большое спасибо за внимание, я завершаю свою презентацию. Terima kasih banyak, Ibu Renata. Saya, terima kasih. Большое спасибо, госпожа Renata, за вашу интересную презентацию. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan sesi yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para semua peserta, yaitu sesi tanya-jawab selama kurang lebih 30 минут. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к сессии вопросов и ответов. Я думаю, все участники давно ее ждут. На нее отведено около 30 минут. Я сейчас приму 3 первые вопросы, запишу их, если вы не против. Благодаря peserta yang ingin mengajibkan pertanyaan, harap tunjuk tangan untuk kami. Дорогие друзья, те, кто хочет задать вопросы, пожалуйста, поднимайте руку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Oke, perkenalkan, nama saya Arisa Dewo. Позвольте представиться, меня зовут Arisa Dewa. Я являюсь владельцем компании экспортера кофе. Называется, это компания Atali Кофе. На сегодняшний момент, наша компания экспортирует органическую robustу в Корею и Австралию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... dan memberi produkannya di rindu 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 rindu. selamat menikmati, saya Adi, saya dari Bogor, saya selama ini mendampingi petani dalam program perhutanan sosial khususnya di Pulau Jawa. Ya, dalam program kehutanan sosial tersebut terdapat banyak komoditas kopi yang terhimpun dari hutan-hutan di Pulau Jawa. Kami berencana untuk membuat semacam kooperasi perhutanan sosial seluruh Jawa, salah satunya dengan komoditas kopi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana mekanisme untuk masuk dalam pasar Rusia dan spesifikasi perusahaan atau kalau ingin masuk ke pasar Rusia itu seperti apa? Rindu 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 rindu. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga. Terima kasih, Bu. Salam kenal. Saya Isner Manalu dari Sumatera, Lintong. Selamat pagi. Saya Isner Manalu. Saya dari Sumatera, Lintong. Ya, sangat menarik tadi presentasi pertama dari Bu D5 yang telah mempresentasikan kopi spesialtis begitu banyak di Indonesia. Dan kami masing-masing pergeak kopi sudah memiliki indikasi geografis. Dan kami masing-masing pergeak kopi di masing-masing wilayah. Di Lintong ada, di Gaya ada, di Bali ada, Sulawesi ada, dan di Flores ada. Dan kami, para petani, punya sangat keterbatasan. Walaupun kami memproduksi kopi yang sangat spesialtis di masing-masing wilayah, kami tidak mampu menembus pasar. Kami sangat tertarik dengan presentasi dari Ibu Renata dari Bali tadi. Yang langsung membantu para petani di daerah masing-masing untuk membuat produksinya berkualitas mulai dari kebun sampai from the field to cup, sampai ke dalam cangkir. Yang nampaknya, benepiknya langsung ditirima oleh para petani. Dan paling penting adalah, di dalam kebun-kebun-kebun-kebun-kebun-kebun-kebun-kebun-kebun-kebun. Ini sangat kami butuhkan dari para pelaku kopi. Seperti Ibu Renata ini, yang bisa membantu langsung kepada petani dan bawa pasar ke luar. Mohon maaf Bapak Isner, karena keterbatasan Pak Bu, pertanyaannya sudah kami tampung untuk Ibu Renata. Baik Bu, mohon maaf Bu. Terima kasih Bapak Dubes dari Moskow dan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Isner. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah ada tiga penanya, saya akan mempersilahkan pertanyaan pertama dari Bapak Arisa Dewo, dari Atali Coffee untuk Bapak Andrei Elsen. Ya, ini bagaimana proses seleksi perusahaan kopi untuk dapat mengekspor ke Rusia? Bapak Ibu. 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 . Terima kasih. Технически для экспортера кофе, наверное, сделать всю эту работу самостоятельно очень сложно, и вам нужны будут взаимоотношения с импортером. Это можем быть мы, это может быть любая другая компания. Это вам нужно решить этого, нужно просто связаться с нами, если мы говорим о нашей компании, то прислать свои данные мне на электронную почту. Мы передадим их нашим коллегам на проверку, почему запросим образцы и начнем техническую работу. Наверное, так же, как с любым другим рынком. Мы являемся импортерами сами и можем предложить вам весь комплекс услуг, который может вас заинтересовать. Antara продюсер и импортер. Setelah itu dilakukan pengiriman sampel, dan setelah tahap ini kita sudah bisa memasuk kopi yang dihasilkan oleh продюсер Indonesia. Большое спасибо, господин Нельсон. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Bapak Adi Udehbari. Переходим ко второму вопросу. Pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak Deddy. Этот вопрос был адресован одному из наших спикеров, господин Udehdin. Yakni, bagaimana mekanisme masuk ke pasar usia dan sertifikasi perusahaan untuk bisa masuk. Вопрос этот касался технических аспектов, как проходит сертификация, какие необходимы документы для того, чтобы попасть на российский рынок. Oke, berhubungi Bapak Deddy, ada penduduk teknis, kita persilahkan untuk atas-sepedagangan KBD Moskow, Bapak Marek Amir, untuk menjawab pertanyaan ini. К сожалению, у нас по-прежнему технические проблемы, мы не можем выйти на связь с господином Deddy, поэтому на ваш вопрос ответит торговый атташе посольства Индонезии, господин Farid. Baik-baik, terima kasih atas kesempatan diberikan ibu-ibu moderator untuk membantu jawab pertanyaan dari Pak Adi. Mungkin tadi sebagian sudah dijawab oleh Pak Andri Elsen. Jadi, kalau dari sisi supply yang harus dapat dilakukan, sebelumnya kami sampaikan, kami sangat apresiasi apa yang telah Bapak Adi utarakan, adalah yang dibutuhkan saat ini dari sisi Indonesia adalah banyaknya agregator yang untuk mengumpulkan bagi-bagi macam kopi yang diproduksi oleh produksi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Untuk sebagai ekspor, yang pasti kooperasi yang akan dimutuk nanti harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang disebut ekspor dari daftar kopi. Itu semua informasi dapat diunduh melalui website kinaatred.com.id, nanti juga bisa dapat konteks saya langsung untuk memberikan informasi lebih detail. Nanti juga andai kita sudah sampai shipment ke luar negeri, juga setiap shipmentnya mewajibkan didampingi oleh sertifikat ICO, International Coffee Organization. Sertifikat ini diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Mungkin untuk di daerah Bogor, sisi terdekat itu ada di DKI Jakarta, di dinas perindak DKI Jakarta. Sekarang untuk di pasar Rusia sendiri, sertifikat ICO tidak ada, yang pasti. Yang umumnya yang diinginkan oleh Rusia adalah green bean, biji kopi. Karena untuk proses kopi, pihak Rusia mempunyai biaya masuk sebanding dengan biaya masuknya. Kenapa именно зеленый кофе больше интерес вызывает у российских компаний, потому что действует нулевая ставка на вазимый зеленый кофе. Untuk sementara, seperti itu, terima kasih. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Baik, terima kasih Bapak Farid atas penjelasannya. Saya harap itu bisa menjawab dengan pertanyaan Bapak Adi Behrahri. Большое спасибо, господин Farid, за исчерпывающий ответ. Надеюсь, что вам, господин Adi, стало все намного понятнее. Lalu, berlanjut pada pertanyaan ketiga dari Bapak Isner Manalu. А сейчас мы переходим к третьему вопросу от Isner Manalu. Untuk ibu Renata. Вопрос был адресован господин Renata. Berkait prinsip from crop to crop, dapatkah ini dikembangkan di Sumatera Utara? Вопрос касался концепции от плантации до чашки и возможности применения этой концепции в других регионах Андонезии. Ибу Renata, mohon dijawab dengan secara singkat. Если позвольте, госпожа Renata, мы попросим вас максимально кратко. Мы всегда рады взаимодействию с разными фермерами. Dan kami selalu usahakan membangun hubungan baik dulu, datangin ke kebun, dan mulai kerjasama, biar bisa naikin kualitas kopinya di daerah masing-masing. И мы действительно заинтересованы в том, чтобы очень предметно сотрудничать, взаимодействовать с различными фермерами, что в конечном счете приводит к росту качества конечной продукции. В качестве примера, я хочу рассказать о одном проекте, плантационном, который мы планируем реализовать. В качестве примера, когда мы первый раз встретились с нашим потенциальным партнером, господином Wayang, он мог производить на своей плантации только 2 тысячи тонн продукции. 2 тонны продукции, ошибка. Sampai sekarang, tahun ini, setelah, ini musim panen, ini sudah selesai, tahun ini kita sudah mendapatkan kira-kira 35 тонн kopi. Вот по прошествии времени, сейчас уже как раз время собирать урожай, прошло несколько лет с момента нашей встречи, сейчас на этой плантации производится 35 тонн продукции. Kita selalu usahakan mengedukasi semua orang yang kerja di kebun, selalu usahakan mengikuti prosedur organik, dan selalu usahakan modalin semua kebutuhan yang memang petani belum bisa modalin sendiri. di dalam ramakan нашего взаимодействия kami особое внимание всегда uделяем обучению наших фермеров, мы рассказываем о том, как необходимо выращивать органическую продукцию, мы готовы предоставить те виды оборудования, которые не могут позволить себе сами фермеры из-за ограниченности Oke, makasih banyak Lalu untuk sesi pertanyaan yang kedua Kita ambil lagi tiga Saya sebutkan langsung untuk menyingkat waktu Pertama dari Bapak Heru Pramayuda Kedua dari Antario Dikin Ketiga dari VJLN Kusali Terima kasih Ketua informasi antara Dari Indonesia apa yang dibutuhkan Pasar dari Di Rusia Bagaimana Demo para penelitian kopi di Rusia Dan seperti apa Pertuang konsumsi kopinya di tahun Halo Bapak Heru Halo Ya itu Kayaknya ada semacam technical error Pak Karena suara Bapak Bisa diulangi lagi pertanyaannya Dan langsung Bisa Nama saya Heru dari Kehulu Kopi Pertanyaan saya Setuju dengan Bapak Andri Yang tadi menyatakan Ada kekurangan informasi Tentang kopi dari Indonesia Pertanyaan saya juga Mungkin perlu ada informasi yang sama Dari Rusia Tentang karakter demografi Para penikmat kopi di Rusia Beserta dengan tren konsumsi kopi Dari tahun ke tahun di Rusia Demikian terima kasih Oke jadi tidak ada pertanyaan ya Pak Ada tadi Perlu ada info Oke oke Lalu beranjak pada pertanyaan kedua Bapak Antonio Dikin Bapak Antonio Saya ingin menanyakan Secara global Karena ketika kita Mau ingin memasukkan komoditas Kopi ke sana Apakah ada Namanya Import requirement yang spesifik Supaya kita mempersiapkan Mutu daripada kopi Dan kita bimbing dari petani Sampai dengan hilirisasinya Demikian terima kasih Terima kasih Bapak Lalu untuk pertanyaan tiga Bapak Jelen Kusali Siap Terima kasih Perkenalkan Saya Fik Jelen Kusali Dari Yayasan Kopi Maluku Kami sedang membangun Sistem baru Untuk Menubrak pasar kopi Internasional Dengan jenis kopi baru Dengan tanpa pupuk Dan pesticida Organik Fully Yang ingin saya tanyakan Kepada Tuan Elson Apakah Dari pihak Moskow Akan membuka Kembali rantai Perdagangan kopi Jika Akhirnya Maluku Mampu untuk Mengekspor jenis kopi Organik Terima kasih Oke Terima kasih banyak Bapak Jelen Sepertinya Semua pertanyaan ini Untuk Bapak Andri Elson Pertanyaan pertama Bapak Andri Elson 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 Terima kasih telah menonton. selamat menikmati peningkat konsumsi kopi di jenis usia lain juga cukup tinggi, dan popularitasnya minatnya terhadap kopi selalu tinggi, bahkan pada zaman Soviet ketika sangat susah cari kopi di Rusia, karena ini adalah produk yang sangat defisit, semua gila dengan kopi di Rusia, ini adalah satu produk yang favorit terima kasih, Pak, Mr. Elson, untuk penjelasannya, kami juga mempersilahkan Mr. Lamas untuk menjawab apa yang sama terima kasih, Pak, Mr. Elson, jelamat menikmati, kami akan memberikan permintaan terima kasih, Pak, Mr. Lamas untuk menikmati. Jangan lupa untuk menikmati. Jangan lupa untuk menikmati. Jangan lupa untuk menikmati. Jangan lupa untuk menikmati. Terima kasih. Jangan lupa untuk menikmati. Saya akan menikmati. Jangan lupa untuk menikmati. Saya akan memperbaiki hal ini, karena menurut saya, ini akan sangat menarik bagi semua maupun produsen, baik konsumen kopi di Rusia dan di seluruh dunia. Agar tidak panjang sekali, saya kira kita stop dulu di sini, Bapak Elsin akan kasih jawaban yang paling konsumsi. Terima kasih, Seranas, atas penjelasannya. Kita berlanjut pada pertanyaan kedua dari Bapak Antari, mengenai syarat impor, requirement spesifik untuk ekspor kopi ke Rusia. Terima kasih banyak, Puan Canturia, untuk komentar Anda. Sekarang kita kembali ke pertanyaan kedua. Saya beritahu Puan Antarjo, dan mengatakan pertanyaan tersebut dan karakteristik teknik untuk kopi indonesia di Rusia. Dan karim juga kami kajikan untuk Bapak Mr. Andrew Elsin juga. Dan karim juga kami kajikan untuk Bapak Mr. Andrew Elsin juga. di Indonesia tidak ada. Kampungan dari Indonesia tidak ada. Kampungan dari Indonesia, dari Kampungan dari Banyakan, dari Kampungan, Kampunga, atau Tidakitah. Ini adalah hal-hal-hal-hal-hal-hal. Kampungan dari kompletnya, seperti dikongan dari kapani. Ada kemah-hal-hal-hal-hal. Kalau semua ini, kita harus mencari-hal-hal-hal-hal, kita tidak mencari-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal. Pertama-tama, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada special inquirements mengenai import kopi ke Rusia, dan semua prosedurnya sama baik untuk produsen Indonesia, maupun produsen Brazil, Kolumbia, dan Ethiopia. Tentu saja ada sejumlah dokumen yang harus disediakan, dan ini paket yang sangat standar. Tentu saja ada syarat khusus untuk labeling, dan ini juga sesuai dengan semua standar internasional yang berlaku di seluruh dunia. terima kasih, Mr. Elson. Terima kasih, Mr. Elson. terima kasih, terima kasih. 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 terima kasih banyak atas pertanyaannya. masalah ini semakin aktual dari tahun ke tahun, dan selalu menjadi fokus perhatian di pasar Rusia, bukan ini sesuatu hal yang paling penting atau sesuatu yang bersifat luar biasa untuk pengimport kopi di Rusia, Zurten-Tapai itu mempunyai acatu dan semakin aktual. terima kasih telah terima kasih. terima kasih. mengembang hanya sat lipsa dan untuk bahasa itu adalah Saya berharap, sehingga keadaan dengan keadaan ekonomi ekonomi, yang menurutkan pandemi, akan menjelaskan keadaan. Saya berharap, sehingga keadaan akan keadaan teman organik kopi keadaan akan menjelaskan keadaan keadaan tersebut. Tentu saja, sehubungan dengan berlangsungnya pandemi COVID-19 di dunia, mungkin sekarang kita begitu banyak perhatian dicurahkan pada hal ini, tapi saya yakin setelah kita mengatasi krisis ekonomi, kita semua di seluruh dunia mengatasi krisis ekonomi dan akan dibatalkan semua pembatasan yang berlaku sekarang, kita akan kembali pada sual produk seorganis? Pilihkan, saya ingin menguasakan semua pembatasan, semua pembatasan krisis ekonomi, dan sebuahkan krisis ekonomi dan sebuahkan krisis ekonomi dan sebuahkan krisis ekonomi. Saya merupakan krisis ekonomi di dunia, ketiga krisis ekonomi dan sebuahkan krisis ekonomi, terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!